Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kali ini di depan saya sudah ada Toyota RAS Dan ini tentu saja Toyota RAS 2023 Kebetulan Toyota RAS yang ada di depan saya ini adalah Toyota RAS tipe JR Sportmatic Dan harganya adalah 318 juta rupiah Dan itu adalah harga resmi untuk wilayah Jawa Tengah Nah untuk harga tersebut tentu saja belum dipotong dengan diskon dan program yang berlaku di bulan ini Nah bulan ini kebetulan Januari 2023 Nah bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Toyota RAS atau berencana untuk membeli Toyota RAS Tentu saja selain harga anda juga harus tahu spesifikasi mobilnya seperti apa Maka pada kesempatan kali ini selain update harga untuk Toyota RAS Nah kali ini juga saya akan sampaikan review tentang Toyota RAS JR Sportmatic 2023 ini Sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota RAS JR Sportmatic 2023 ini Nah inilah tampilan depan dari Toyota RAS tipe JR Sportmatic ini Tentu saja sangat gagah dan sporty ya untuk low SUV ini Nah sekarang kita mulai dari bagian lampunya atau headlampnya Untuk lampu dari Toyota RAS ini sudah menggunakan LED LED multi reflektor tepatnya Dan tentu saja ini membawa banyak keuntungan bagi anda yang suka berkendara di malam hari Tentu lampu LED ini akan memberikan penerangan yang lebih terang Pada saat kita berkendara di malam hari Kemudian di tengah lampu ini juga terdapat LED bar yang berwarna putih Dan jika kita nyalkan lampu tentu saja akan menambah kesan yang elegan dan sporty Untuk headlamp dari Toyota RAS ini Nah untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu sen bohlam biasa Kemudian untuk lampu fog lampnya ini juga menggunakan lampu bohlam Nah untuk bagian fog lampnya ini terdapat cover fog lamp yang sangat keren sekali ya Disini warnanya hitam top dan untuk bumper bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan body kit Jadi karena ini tipe GR spot sudah dilengkapi dengan body kit untuk bumper bagian depannya Nah kita bisa lihat dari bumper bagian depan Untuk memberikan kesan yang lebih gagah untuk Toyota RAS tipe GR spot ini Pemper bagian depan sudah dilengkapi dengan Pemper guard yang berwarna silver yang ini memberikan kesan yang gagah untuk Toyota RAS Desain dari grillnya ini tentu saja juga sangat elkan ya Karena grillnya ini berwarna hitam glossy Ini bukan hitam dark Jadi untuk grillnya ini sangat keren dan sporty sekali Sekarang kita ke bagian samping dari Toyota RAS tipe GR spot ini Nah bisa lihat desain dari bagian sampingnya Ini ground clearance nya sangat tinggi ya Karena ini memang sebuah SUV atau LSUV Low SUV dari Toyota Nah kita bisa lihat untuk desain kuncinya seperti ini Tentu desain kuncinya seperti ini Karena kuncinya itu masuk ke dalam remote Tentu saja nanti akan dilengkapi dengan engine start stop button Nah kita bisa operasikan ya Coba kita operasikan Nah jika kita tekan tombol kunci pada remote yang ada di Toyota RAS tipe CR spot ini Maka sepian dari Toyota RAS tipe CR spot ini akan melipat secara otomatis Coba kita tekan untuk bagian membukanya Tetapi sepian dari Toyota RAS tidak akan membuka secara otomatis Nah untuk membukanya itu kita bisa buka sepiannya secara otomatis Dengan menyalakan mesin dari Toyota RAS tipe CR spot ini Jadi untuk teknologi dari spion Toyota RAS sudah menggunakan auto folding Nah sekarang kita ke bagian Roda dari Toyota RAS tipe CR spot ini Untuk roda dari Toyota RAS tipe CR spot ini Sudah menggunakan Ukuran yang cukup besar yaitu Range nya 17 dan ukuran banyak 215 per 60 Terus saja untuk remnya sudah dibekali dengan teknologi ABS dan rem cakram Nah di bagian roda Di atas roda Di bagian fender Terdapat over fender ya Ini memberikan kesan yang gagah Dan ini memang ciri khas dari sebuah SUV Karena memang ini bagian penting untuk memberikan kesan gagah untuk Toyota RAS Nah di bagian samping terdapat emblem dual VVTi Nah untuk mesin dari Toyota RAS ini menggunakan mesin 1500 cc dan teknologinya dual VVTi Nah seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa Toyota RAS tipe CR spot ini Sepiannya sudah menggunakan teknologi auto folding dan sudah dilengkapi dengan lampu sen untuk Toyota RAS ini Nah kita bisa lihat untuk Toyota RAS ini sudah dilengkapi dengan talang air dan ini bawaan dari pabrik jadi bukan aftermarket Jadi tentu saja kualitasnya sudah bisa kita buktikan ya Karena memang ini bukan pasangan dari aftermarket Jadi untuk pembelian Toyota RAS akan langsung mendapat talang air dari pabriknya Nah untuk Toyota RAS ini dilengkapi dengan roof rail Nah tentu saja ini menjadi ciri khas dari sebuah SUV Nah bisa kita lihat di bagian kaca terdapat list chrome Yaitu list chrome di bagian kaca yang memanjang dari bagian depan kaca atau bagian bodi di bagian belakang dari Toyota RAS Nah kita bisa lihat untuk teknologi dari handle nya Itu sudah menggunakan smart entry Yaitu terdapat tombol di bagian handle Baik penumpang maupun driver nya Jadi Kalau kita Ingin membuka dan mengunci dari pintu dari Toyota RAS ini Kita tinggal pencet tombol yang ada di bawah ini Nah Jika kita pencet Maka akan mengunci Kita pencet satu kali lagi Maka akan terbuka kuncinya Nah untuk bodi dari bagian samping dari Toyota RAS Sudah dilengkapi dengan side body molding Dan tentu saja sudah dilengkapi dengan emblem GR pada side body molding nya Nah seperti itu Keren sekali untuk Toyota RAS Tipe G-R Sport Matic ini Nah untuk tangki pensi nya Ini terdapat di bagian kanan dari bodi Toyota RAS Nah sekarang kita ke bagian door trim dari Toyota RAS Tipe G-R Sport ini Untuk door trim nya Ini bahan yang masih menggunakan bahan plastik Dan ada jahitan Ini jahitan cetakan dari pabrik Bukan jahitan asli Karena ini memang bukan bahan soft touch Jadi ini adalah jahitan cetakan dari plastiknya itu sendiri Nah di bagian sini Juga terdapat lapisan Lapisan blue drew Berwarna hitam Dan untuk handle pintu di bagian dalam Juga dilapisi dengan material chrome Nah disini terdapat tombol untuk pengaturan kacanya Pengaturan kaca spion Dan ini tombol untuk retractable mirror nya Nah untuk membuka kaca cedila yang auto hanya di bagian driver saja Dan untuk armrest disini Ini kita bisa fungsikan ya Sebagai sandaran tangan kita pada saat kita lelah mengemudikan kendaraan kita Ini sudah dilapisi dengan material soft touch berwarna putih Dan ini tentu saja Oh ternyata ini masih menggunakan material plastik ya Bukan material soft touch seperti ini Atau material kulit sintetis Ternyata bagian bawah ini Menggunakan material plastik Dan ini jahitannya Memang jahitan Cetakan dari plastik itu sendiri Bukan jahitan asli Nah di bagian bawah Juga terdapat dua buah Cup holder dan satu buah speaker Nah kita masuk sedikit Untuk di utara setipe CR spot Ini Sudah menggunakan engine start stop button Untuk menyalakan dan mematikan mesinnya Kita tinggal pencet tombol yang ada disini Disini juga ada tombol idling sistemnya Jadi pada saat berhenti di lampu merah Maka mesin akan mati secara otomatis Dan nanti jika kita injek gasnya Maka mesin akan menyala secara otomatis Nah tentu saja ini salah satu fitur Untuk mengirit bahan bakar dari data rush ini Disampingnya ada tombol vehicle stability control Atau traction control Yang membantu data rush ini Bermanuver lebih baik ya Untuk menjaga kestabilan Tentu saja Tidak slip pada jalan licin Dan ditanjakan Nah di bagian bawah Terdapat tuas untuk membuka Cup bagian depannya Cup depan Dan di bagian bawah jok ini Terdapat tuas untuk membuka tanggi Benchinya Nah untuk teknologi jok dari data rush ini Sudah menggunakan height gesture ya Pengatur ketinggian Jadi nanti Tinggi rendah dari joknya Bisa kita atur sesuai dengan selera kita Dan senyaman kita tentu saja Sekarang kita ke bagian interior Dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Nah kita mulai dari bagian setir Untuk setir dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Sudah menggunakan lapisan Atau material kurit Dengan jahitan asli Dan untuk Toyota Rush Tipe JR Sport ini Di bagian setir terdapat SRS airbag Atau airbag Nah untuk jumlah Airbag dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Terdapat nambah airbag Yang terletak pada setir Di bagian driver Dashboard bagian kiri Pilar A Yang terdapat disini ya Kemudian juga pilar C Yang terdapat di bagian belakang sana Jadi untuk sistem keamanan Dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Memang sangat lengkap sekali Terutama di bagian airbagnya Yang berjumlah 6 Nah Untuk teknologi dari setirnya sendiri Ini Menggunakan teknologi tilt steering Jadi hanya bisa kita naik Turunkan seperti ini Untuk teknologi teleskopiknya Belum dilengkapi Nah di bagian setir juga Terdapat emblem JR Nah kita mengupas sedikit Ke teknologi lampunya ya Untuk teknologi lampunya Ini sudah menggunakan fitur auto Nah pada saat kita posisikan pada auto Seperti itu Tepas untuk lampunya Maka Pada saat terang Lampu akan mati secara otomatis Dan pada saat gelap Maka lampu depan akan Menyalah secara otomatis Nah kita akan menginjak Ke bagian dari audio Dari Toyota Rush JR Sport 2023 ini Ternyata untuk audio dari Toyota Rush ini Yang 2023 Terdapat tambahan ya Menu fitur yang lebih lengkap Daripada Toyota Rush JR Sport 2022 Yaitu adanya fitur Apple CarPlay dan Android Auto Jadi untuk fitur Smartphone connectionnya Ini lebih lengkap Dibandingkan dengan Toyota Rush JR Sport 2022 Nah kita bisa lihat ya Disini ada fitur Android Auto Dan Apple CarPlay Di bagian sana Dan tentu saja Untuk Miracastnya Juga terdapat Nah kita bisa lihat Seperti ini Apple CarPlay Android Auto Dan ada fitur Miracast Sangat keren sekali Untuk audio dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Dan untuk ukuran audionya Ini masih sama Yaitu 7 inch Nah kita bisa lihat Untuk fitur ACnya Ini sudah menggunakan Digital AC Dengan fitur Auto Cooler AC Jadi suhu dari Toyota Rush Tipe JR Sport ini Akan lebih stabil Sesuai dengan Suhu yang kita inginkan Atau kondisi Suhu yang kita inginkan Nah di bagian bawah Juga terdapat Power Outlet Jika kita butuh Kelistrikan Nah untuk transmisinya Ini kebetulan Masih menggunakan Transkisi Medi Konvensional Nah untuk di bagian Tengah Terdapat konsol box Yang bisa kita Posisikan sebagai Armrest Dan dilapisi dengan Material kulit Jadi kita bisa buka Disini ada tempat penyimpanan Untuk barang-barang Yang bisa masuk ke dalam sini Nah untuk Jobnya sendiri Materialnya belum kulit Ya masih menggunakan Material Bluetooth Dan tentu saja Di headrestnya Ini terdapat Jahitan GR Spot Nah kita ke bagian atas Untuk Supian belakangnya Terdapat Teknologi yaitu Day and Night View Jadi pada saat berkendara di malam hari Kita bisa posisikan Anti-sea lawnya Jadi Kendaraan yang dari belakang Tidak akan menyelokan Pandangan kita ke belakang Dengan Supian ini Nah disini juga terdapat Tempat untuk Menyimpan kacamata Untuk lampu bacanya Ini masih menggunakan Bohlam biasa Untuk Sunfeasernya Disini Bisa terdapat Kaca Atau cermin Yang sudah Dilengkapi dengan Lampu Di bagian driver Ya Tentu saja Di bagian Penumpang Juga terdapat Cermin Atau Vanity Mirror Dengan Lampu Jadi Sangat keren sekali Untuk Toyota Rush Tipe GR Spotting Nah untuk dashboardnya Ini terdapat Dua buah kombinasi Warna Yaitu warna hitam Di bagian sini Yang berbahan plastik Dan tentu saja Disini terdapat Lapisan material Soft touch Dengan logo Rush Yang ada disana Dengan List berwarna Hitam Glossy Yang sangat menarik sekali Nah disini Terdapat material soft touch Tentu memberikan Kesan yang Lebih elegan Untuk tampilan dari Interior dari Toyota Rush Ini Sekarang kita Ke bagian belakang Dari Toyota Rush Di Buji R-Sport ini Nah kita lihat Tampilan bagian belakangnya Dan kita mulai Dari bagian atas Untuk antenanya Ini sudah menggunakan Subfit antena Atau menggunakan Antena model baru Yaitu Berbentuk C-Review Dan disini Terdapat Lampu spoiler Atau High mount stop lamp Untuk lampu Belakangnya Ini sudah menggunakan Teknologi LED Lampu rem Dan lampu senyak Ini sudah Masih menggunakan Teknologi Bohlam biasa Dan untuk kaca Bagian belakangnya Ini terdapat Defoker Atau penghangat kaca Belakang Pada saat Berembun Atau Kondisi hujan Maka Kaca akan Tidak Bermengembun Jadi pandangan Belakang Akan lebih Jelas Nah untuk Teknologi Keamanan parkirnya Untuk Toyota Aras di Bojack Spot ini Sudah dilengkapi Dengan kamera Parkir Dan tentu saja Di bagian bawah Bember terdapat Dua buah Titik sensor Parkir Dan untuk Bember bagian Belakangnya Terdapat reflektor Berwarna Merah Disitu Dan untuk Bember bagian belakang Disini terdapat Bember card Yang berwarna Sifor Dengan tulisan Citar Nah untuk Pintu belakangnya Ini di bagian Samping kiri Terdapat Emblem Toyota Rush Atau emblem Rush Dan di bagian Kanan Karena ini Tipe GR Spot Terdapat Emblem GR Spot Demikanlah Update untuk Harga Toyota Rush Tipe GR Spot Matic Dan ini Adalah Harga untuk Semua tipe Dari Toyota Rush Tipe GR Spot Matic Nah untuk Program tahun ini Atau Diskon Untuk tahun ini Kalian bisa menghubungi Nomor yang ada Di bawah ini Jadi Kalian bisa Nanti Neko sendiri Untuk harganetnya Dan program Penjualan di bulan ini Seperti apa Nah demikian Informasi yang bisa Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Anda semua Yang sedang Mencari informasi Toyota Rush Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton